Pemkot Administrasi Jakarta Selatan menetipkan bangunan di sekitar Bantaran Kalicilubung di Kampung Melayu Kecil, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Sudah ada reporter Erik Himawan dan jurukamera Rizky Andrianto dan pilot drone Muhasin Jalal di lokasi penggusuran. Erik, apakah pembongkaran masih dilakukan hingga saat ini? Ya, Egan saat ini pembongkaran masih telur dilakukan. Pembongkaran di wilayah Bukit Duri ini sudah dimulai sejak pukul 7 pagi. Dan saat ini juga terus dilakukan, informasi kami dapatkan ada sekitar 136 kepala keluarga ataupun sekitar 97 bidang rumah yang memang saat ini diratakan oleh Pemkot Jakarta Selatan. Dan Egan, saat ini juga bisa kita lihat di sekeliling saya, saat ini tadi ada sekitar 20 rumah yang ada di wilayah Jalan Kampung Melayu Kecil, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Dan Egan, di tempat inilah itu bersebelahan dengan tingai siluung. Egan, memang saat ini sedang dilakukan normalisasi oleh Pemkot DKI Jakarta. Beberapa bulan sebelumnya, pihak Pemkot DKI Jakarta sudah memberikan surat kepada seluruh warga yang ada di wilayah Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan ini. Dan Egan, bisa kita lihat kalau misalnya di seberang sana merupakan wilayah Kampung Melayu Jakarta Timur. Sekitar setahun yang lalu, wilayah tersebut sudah diratakan ataupun sudah dirapihkan oleh Pemkot DKI Jakarta. Sementara itu, memang besar ataupun kelebaran Sungai Ciliwong yang ada di wilayah Bukit Duri ini sekitar 3 meter. Dan di belakang saya juga sedang dibangun sheet pile ataupun turap-turap yang memang saat ini dibangun agar seluruh pinggiran dari Sungai Ciliwong ini tidak lagi longsor ke tengah sungai. Agar tidak lagi terjadi pengendapan ataupun pendangkalan Sungai Ciliwong yang ada di wilayah Bukit Duri ini. Egan, apakah masih ada penolakan warga berkaitan dengan pembongkaran bangunan milik mereka ini? Ya, Egan, kami tadi juga sempat berbincang-bincang dengan beberapa warga yang ada di Bukit Duri ini. Mereka mengaku sangat tidak puas dengan rencana pemerintah untuk membangunkan ataupun memindahkan mereka ke beberapa lokasi. Ya, memang seluruh warga yang ada di Bukit Duri ini dipindahkan ke dua Rusunawa Egan. Yang pertama adalah Rusunawa yang ada di Cipinang Besar Selatan dan yang kedua adalah di Bantar Kebang. Mereka mengaku kondisi ataupun suasana ataupun apa seperti fasilitas yang ada di Rusunawa itu tidak memadai. Banyak sekali kebocoran ataupun kejanggalan yang ada di sana tidak seperti Rusunawa yang ada di wilayah di jati negara ini. Sementara itu Egan, bisa kita informasikan sedikit saat ini ada 163 kepala keluarga memang yang saat ini dipindahkan dari wilayah Bukit Duri ini. Sementara itu ada 13 diantaranya memang belum setuju dengan rencana pembinaan ini memang masih bertahan. Dan saat ini juga Pemkot, kota Jakarta Selatan masih terus melakukan mediasi agar mereka segera pindah dari tempat ataupun wilayah Bukit Duri ini karena memang mengganggu penormalisasi wilayah Sungai Ciliwong ini. Dan sementara itu Pemirsa saat ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Pecaya Purnama mengatakan pembokaran bangunan rumah di Bukit Duri dilakukan karena akan dibangun sheet pile ataupun turap sepanjang 250 meter. Hal ini digunakan untuk keperluan normalisasi kali dan memang saat ini penertiban bangunan dilakukan oleh pemerintah kota Jakarta Selatan. Menurut Ahok, pihaknya telah melayangkan surat peringatan kepada warga Bukit Duri terkait penggusuran tersebut. Ia juga tidak mengindahkan protes warga Bukit Duri terkait penggusuran. Warga Bukit Duri sudah diberi solusi yakni unit rumah susun. Penertiban dipimpin langsung oleh wali kota Jakarta Selatan dengan menurunkan ratusan personil Satuan Polisi Pamong Praja yang dibantu pihak kepolisian. Saya sudah minta wali kota Jakarta. Nah kalau kita baca berita, ini memang inkrah. Kalau persaingan hukum antara orang, kita nggak bisa campur sebetulnya. Ya kan? Sama aja, misalnya sekarang saya kan ribut sama orang Bukit Duri nih. Udah pindah ke Rusun, dia nggak mau pindah. Dia gugat. Saya bongkar nggak? Ya bongkar. Nah kalau Komnas HAM-Hatengah itu melanggar HAM, ya tetap dia harus keluar. Ya Egan, demikian laporan langsung kami dari penertiban lokasi di Bukit Duri. Kita kembali ke studio. Kevin Egan.